Kitab Imamat Pasal 26 Upah bagi orang yang taat kepada Allah Jangan buat berhala bagi dirimu sendiri. Jangan buat patung atau tugu di negerimu untuk menyembahnya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ingatlah hari peristirahatanku yang khusus dan hormatilah tempatku yang kudus. Akulah Tuhan. Ingatlah hukum dan perintahku dan taatilah itu. Jika kamu melakukan itu, aku akan memberikan hujan kepadamu pada waktunya. Tanah itu menghasilkan panen dan pohon-pohon di ladang akan berbuah. Pengirikmu berlangsung sampai waktunya mengumpulkan buah anggur dan pengumpulan buah anggurmu berlangsung sampai waktunya untuk bertanam. Maka kamu mendapat makanan yang berlimpah dan kamu akan hidup dengan selamat di negerimu. Aku memberikan damai sejahtera kepada negerimu. Kamu berbaring dalam damai sejahtera. Tidak ada orang yang membuat kamu takut. Aku memindahkan binatang yang berbahaya dari negerimu dan tentara musuh tidak akan menguasai negerimu. Kamu mengejar musuhmu dan mengalahkannya. Kamu membunuh mereka dengan pedangmu. Lima orang dari kamu mengejar seratus orang dan seratus orang dari kamu mengejar sepuluh ribu orang. Kamu mengalahkan musuhmu dan membunuhnya dengan pedangmu. Kemudian aku kembali kepadamu. Aku membiarkan kamu mempunyai banyak anak. Aku tetap memelihara perjanjianku dengan kamu. Kamu akan memiliki hasil panen yang cukup untuk bertahan lebih daripada satu tahun. Kamu menuai panen yang baru. Maka buanglah panen lama supaya ada tempat untuk panen baru. Aku juga menempatkan gemah suciku di tengah-tengahmu. Aku tidak akan menolak kamu. Aku berjalan bersama kamu dan aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu. Kamu adalah budak di Mesir. Tetapi aku telah membawa kamu keluar dari Mesir. Kamu telah bungku karena beban berat yang kamu pikul selaku budak. Tetapi aku mematahkanku yang ada pada bahumu. Aku membuat kamu berjalan tegak kembali. Hukuman bagi yang tidak menaati Allah. Jika kamu tidak mendengarkan dan melakukan semua perintahku, maka hal-hal yang jahat akan terjadi. Jika kamu tidak mau menaati hukum dan peraturanku, kamu telah merusak perjanjianku. Jika kamu melakukan itu, aku akan membuat hal-hal yang dahsyat terjadi kepadamu. Aku mendatangkan penyakit dan demam padamu yang membinasakan matamu dan mengambil hidupmu. Kamu tidak berhasil apabila kamu menanam benih dan musuhmu memakan panenmu. Aku melawan kamu, jadi musuhmu mengalahkan kamu. Mereka membenci kamu dan memerintah atas kamu. Kamu akan lari, walaupun tidak ada orang yang mengejarmu. Sesudah itu, jika kamu tetap tidak patuh kepadaku, aku menghukummu tujuh kali lipat karena dosamu. Aku juga membinasakan kota-kota besar yang membuat kamu bangga. Langit tidak menurunkan hujan dan tanah tidak menghasilkan panen. Kamu bekerja keras, tetapi hal itu tidak membantu. Tanahmu tidak menghasilkan panen apapun dan pohon-pohon tidak menghasilkan buah. Jika kamu masih tetap melawan aku dan tidak mau menaati aku, maka aku memukul kamu tujuh kali lebih kuat. Semakin banyak kamu berdosa, semakin banyak dihukum. Aku akan mengirimkan binatang buas melawanmu. Binatang itu merampas anak-anakmu dari kamu dan membinasakan hewanmu. Binatang itu membunuh banyak umatmu. Orang takut berjalan-jalan. Jalan menjadi sepi. Jika kamu tidak belajar dari hal-hal itu dan kamu masih tetap melawan aku, aku juga akan melawan kamu. Aku, ya, aku, menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu. Kamu merusakkan perjanjianku, jadi aku menghukum kamu. Aku membawa tentara melawan kamu. Kamu pergi ke dalam kota-kotamu demi keselamatan. Tetapi aku membuat penyakit berjangkit di tengah-tengahmu dan musuhmu mengalahkan kamu. Aku akan memberikan gandum bagianmu yang tersisa di kota itu. Tetapi sangat sedikit makanan yang ada. Sepuluh perempuan sanggup membakar roti dalam satu tempat pembakaran. Mereka mengukur setiap potong roti. Kamu akan makan, tetapi kamu masih tetap lapar. Jika kamu masih tidak mau mendengarkan aku dan masih tetap melawan aku, maka aku sungguh-sungguh menunjukkan kemarahanku. Aku, ya, aku, menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu. Kamu akan memakan daging anakmu, laki-lakimu, dan perempuan. Aku membinasakan tempat-tempatmu yang tinggi. Aku meruntuhkan mezbah-mezbah kemenyanmu. Aku meletakkan mayatmu di atas mayat-mayat berhalamu. Kamu sangat menjicikan bagiku. Aku membinasakan kota-kotamu. Aku membuat tempat-tempat kudusmu kosong. Aku berhenti mencium persembahanmu. Aku mengosongkan negerimu dan musuhmu yang mendudukinya terkejut melihatnya. Aku mencerai beraikan kamu di antara bangsa-bangsa. Aku menghunus pedangku dan membinasakan kamu. Negerimu menjadi kosong dan kota-kotamu akan binasa. Kamu akan dibawa ke negerimu suhmu. Negerimu menjadi kosong. Jadi, tanahmu akhirnya mendapat peristirahatan. Tanah itu akan senang atas waktu peristirahatan. Selama masa tanah itu kosong, tanah itu mendapat waktu istirahat yang tidak kamu berikan ketika kamu masih tinggal di sana. Aku menjadikan mereka yang masih bertahan kehilangan keberanian di negeri musuhnya. Mereka menjadi takut atas segala sesuatu. Mereka akan melarikan diri seperti daun yang ditiup angin. Mereka lari seakan-akan ada orang yang sedang mengusirnya dengan pedang. Mereka jatuh biarpun tidak ada yang mengusir mereka. Mereka lari seakan-akan ada orang yang mengusirnya dengan pedang. Mereka saling menindih walaupun tidak ada yang mengusirnya. Kamu tidak akan mempunyai tenaga untuk bertempur melawan musuhmu. Kamu akan hilang di antara bangsa-bangsa lain. Kamu menghilang di negeri musuhmu. Mereka yang selamat akan hancur atas dosanya di negeri musuhnya. Mereka hancur atas dosanya sebagaimana yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Pengharapan selalu ada. Mungkin orang akan mengaku dosa-dosanya dan mungkin mereka mengaku dosa-dosa nenek moyangnya. Mungkin mereka mengakui bahwa mereka telah melawan aku. Mungkin mereka mengakui bahwa aku telah melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuhnya. Mereka itu seperti orang asing bagiku. Tetapi mungkin mereka merendahkan diri dan menerima hukuman karena dosanya. Jika mereka melakukan itu, aku akan mengingat perjanjianku dengan Yaakub. Aku mengingat perjanjianku dengan Ishak. Aku mengingat perjanjianku dengan Abraham dan mengingat tanah itu. Tanah itu menjadi kosong. Tanah itu senang akan masa peristirahatan itu. maka mereka yang selamat akan menerima hukuman karena dosa mereka. Mereka akan tahu bahwa mereka dihukum karena mereka membenci hukumku dan tidak menaati peraturanku. Mereka sungguh-sungguh berdosa. Aku tidak akan menolak mereka. Aku mendengarkan mereka biarpun mereka berada di negeri musuhnya. Aku tidak membinasakan mereka dan tidak membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allahnya. Karena mereka aku akan mengingat perjanjian itu dengan nenek moyangnya. Aku telah membawa nenek moyangnya keluar dari tanah Mesir. Jadi aku dapat menjadi Allah mereka. Bangsa-bangsa lain telah melihat itu. akulah Tuhan. Itulah hukum, peraturan, dan ajaran yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Hukum itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel. Tuhan telah memberikan hukum itu kepada Musa di Gunung Sinai. di Gunung Sinai. di Gunung Sinai. di Gunung Sinai. di Gunung Sinai.